Iya. Kalau nggak kuat ya nanti pulang. Pulang. Hahaha. Atau bidang setiap lain. Iya, bener. Ada Twitter. Ada Twitter. Ada Twitter. Netflix. Ada di sini juga. Bener. Tesla. Jadi dekat tempat kita kantornya. Halo, ketemu lagi dengan kita di Amerika. Hari ini kita mau cerita lagi. Melanjutkan cerita-cerita kami yang sebelumnya. Nanti bisa di cek di video-video yang sebelumnya. Dan kali ini kami akan bercerita tentang biaya hidup di Amerika. Khususnya di California. Keluarga dengan anak satu. Gitu. Ini cerita tentang biaya hidup keluarga kami. Iya. Untuk keluarga yang lain mungkin beda. Iya. Bener. Bisa lebih tinggi. Iya. Tidak sama. Bener. Ini biaya hidup kita di California dengan gaya hidup yang cukup. Bener. Tidak mewah. Tidak kurang juga. Tidak kurang. Tidak kurang. Bener. Normal. Standar. Ya. Tidak. Langsung saja kita pengeluaran terbesar itu untuk tempat tinggal atau menyewa apartemen. Kita di sini masih sewa apartemen. Kita belum beli rumah. Kita belum punya rumah di sini. Jadi masih menyewa. Ya. Untuk sewa apartemen sebulan kita membayar 2.300 dolar per bulan. Itu belum sama listrik dan air. Ya. Kalau untuk listrik. Dan air. Oh ya. Listrik dan air. Bener. Listrik dan air sebulan membayar 150 dolar. Itu untuk listrik dan air. Gitu. Lalu untuk kebutuhan selanjutnya seperti groceries atau belanja bulanan. Belanja bulanan kami. Ini sudah termasuk Joyce. Kebutuhannya Joyce. Susu, snack dan lain-lain. Itu kita spend 800 dolar per bulan. Gitu. Itu saat ini. Itu lebih murah. Atau lebih rendah. Kalau dibanding dulu waktu Joyce masih butuh papers. Oh bener. Ya bener sekali. Itu lebih mahal dari ini. Sekarang kita. Beberapa bulan terakhir kita menghabiskan sekitar 800 dolar. Iya. Iya. Sekarang Joyce sudah nggak perlu papers lagi. Lagi. Nggak perlu white papers. Iya. Dan ini sih lebih ke belanja bulanan untuk makan. Makan. Iya. Itu pun sudah dipotong dari makan saya. Makan siang. Ya papa. Iya. Karena. Saya dapat makan siang dari kantor. Gratis. Iya. Setiap hari dapat makan siang dari kantor. Iya. Jadi mama nggak perlu masak. Untuk bawa bekal lagi. Atau saya jajan lagi. Iya. Itu sangat. Sangat membantu sih. Sangat membantu. Bener. Iya. Gitu. Lalu untuk pengeluaran selanjutnya ada daycare. Atau preschoolnya Joyce. Itu satu bulan kita harus membayar 750 dolar per bulan. Dan itu seminggu hanya dua kali. Dan half day atau setengah hari. Hanya dari jam 8.30 pagi sampai jam 11.30. Iya. Hanya kurang lebih tiga jam. Tiga jam. Ya hanya tiga jam. Iya. Memang hal. Untuk daycare atau preschool untuk anak-anak di sini. Iya. Sebulan cuma 8 kali. 8 kali. Iya. Itu pun sehari cuma tiga jam. Sehari tiga jam. Kita harus membayar 750. Iya. Mau gimana lagi. Iya. Iya. Masa kita nggak di sekolah lain Joyce. Hehehe. Tadi nggak punya temen lagi rumah. Iya. Itu. Itu untuk daycare. Lalu ada car insurance atau asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan kita sebulan 170 dolar. Dan itu wajib. Dan itu wajib. Wajib punya asuransi kendaraan. Kalau kita punya kendaraan kita wajib punya asuransi sebelum kita mendaftarkan atau registrasi kendaraan kita. Kendaraan kita. Iya. Kalau nggak ya nggak bisa. Benar. Ilegal. Iya. Jadi itu wajib punya. Lalu kita juga ada entertainment. Itu. Hiburan lah. Iya. Hiburan dan jalan-jalan. Hiburan dan jalan-jalan kita. Iya. Itu kita bajen 400 dolar per bulan. Dan itu wajib. Iya. Bagi. Bagi. Bagi keluarga kami. Jalan-jalan itu suatu kewajiban dan kebutuhan juga. Iya. Itu kebutuhan. Karena kita kan. Sudah kerja keras. Iya. Merantau di Amerika. Jadun dari keluarga. Jadun dari keluarga. Jadun dari keluarga. Jadi kita harus jalan-jalan biar nggak stress. Iya. Seimbang antara bekerja dan jalan-jalan. Makanya banyak video kita jalan-jalan. Iya. Iya. Bisa di cek. Iya. Tapi juga. Kalau kita jalan-jalannya ke negara bagian lain. Di luar California. Iya. Budgetnya bakal nambah. Iya. Kalau di banyak. Di banyak. Tapi kan kita nggak yang setiap bulan. Iya. Atau malah setiap minggu nggak sih. Nggak. Kita jalan-jalan keluar state atau negara bagian lain itu. Ya mungkin. Tiga bulan sekali. Tiga atau enam bulan. Atau enam bulan sekali yang jauh sekali gitu. Iya. Gitu. Lalu selanjutnya ada health insurance atau asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan kami sebulan 330. Itu udah mengkahur kami bertiga. Bertiga. Iya. Itu udah termasuk mata dan gigi juga. Gigi juga. Iya. Dan ini juga sudah di subsidi dari perusahaan saya. Ini asuransi kesehatan ngikut perusahaan saya. Iya. Kalau nggak ya mahal. Bisa. Seribu. Seribu lebih. Seribu. Seribu lima ratus. Bisa sampai seribu lima ratus. Kayak dulu tempat kerja saya sebelumnya. Iya. Asuransi kesehatannya kita itu seribu seratus dolar per bulan. Per bulan. Itu belum sama gigi sama mata. Benar. Kalau total ya mungkin seribu lima ratus. Iya mungkin seperti itu. Ya memang di sini asuransi kesehatan juga wajib sih. Iya. Kalau kita nggak punya nanti waktu kita lapor pajak bisa kena denda. Iya bener. Gitu. Dan juga harganya atau biayanya juga tergantung di mana kita kerja. Biasanya kalau karyawannya banyak itu jadi lebih murah. Lebih murah. Iya. Kalau perusahaan besar. Yang karyawannya banyak atau kerja di rumah sakit. Oh iya. Gitu. Murah sekali. Iya. Itu. Lalu selanjutnya ada gas. Ya. Atau bensin. Atau bensin. Benar. Bensin kita sebulan menghabiskan kurang lebih 400 dolar per bulan. Iya. Itu. Lumayan tinggi. Iya. Untuk harga bensin di California khususnya. Iya. Karena memang bisa dibilang paling mahal di Amerika di sini. Iya. Yaitu satu galon itu tujuh dolar. Tujuh dolar. Iya. Tujuh dolar itu kalau. Satu galon itu. Kalau dalam liter ya 3,8 liter. Berarti kalau satu liter itu sekitar 26 ribu. Iya. Kurang lebih sekitar segitu. Iya. Tapi ya memang di California harga. Harga. Bensin mahal. Bensin mahal. Iya. Dan kita memang sering nyetir. Kita suka nyetir. Kita suka jalan-jalan bawa kendaraan ya. Kita harus spend duit di situ yang lumayan. Gitu. Lalu selanjutnya ada internet dan handphone. Lalu untuk internet dan handphone ini kita menghabiskan 200 dolar per bulan. Handphone untuk kami berduanya. Kami handphone berdua. Dan internet untuk dirumah. Di rumah. Bener. Dan itu udah cover data. Unlimited data. Unlimited data. Unlimited data. Telepon. Telepon sama teks. Iya. Itu sebenarnya. Dan di sini memang sistemnya kita ambil yang langganan. Iya. Setiap bulan bayar yang sama kita pakai sepuasnya. Bener. Itu. Itu untuk internet dan handphone. Handphone dua. Lalu kita juga buat budget lain-lain. Kita masukkan sekitar 300 dolar. Misalnya kita mau potong rambut. Atau kita mau beli baju. Itu bisa kita pakai. Tapi kan kita juga nggak potong rambut dan beli baju setiap bulan. Setiap bulan. Tumpahnya cepat. Cepat nggak muatnya. Gitu. Jadi tetap kita budget 300 dolar. Dan kalau nggak kepakai. Suatu saat pasti akan kepakai. Gitu. Itu tadi. Tadi. Ya itu sebagian besar. Ini ya. Kebutuhan. Kebutuhan. Atau biaya. Totalnya sekitar berapa ini mah? Totalnya sekitar 5.800. Ya. Per bulan. Ya. Benar. Ya. Lumayan tinggi untuk biaya hidup di California. Nomor 1 bulan 5.800. Ya. Itu kalau dirupiahin dengan harga. Dengan kursi. Ya. Yang sekarang. Sekitar. 83.520.000. Itu dengan kursi 1 dolarnya 14.400. Benar. Ya. Memang kelihatan tinggi sekali. Kalau kita kursi kan ke rupiah. Ya. Tapi karena. Kita kan di tempat yang berbeda. Benar. Dan biaya hidupnya memang berbeda. Ya. Ya. Itu pun kita. Masih mencoba menghematkan ya. Ya. Kita nggak yang selalu makan di luar setiap minggu. Ya. Atau jajan gitu. Ya. Ya sekali sekali. Sekali sekali. Tapi ya nggak setiap minggu. Setiap minggu. Ya kalau kita. Setiap minggu jajan. Makan di luar ya. Bisa. Bisa. Lebih-lebih lagi. Karena makan. Makan di sini. Makan di luar. Cukup mahal. Benar. Sekali makan. Misal 15-20 dolar. Ya kan. Untuk satu orang. Satu orang. Iya. Kalau bertiga. Ya bisa dikali tiga. Benar. Sama pajak dan tips dan lain-lain. Itu lumayan. Benar. Jadi kita. Mencoba menghemat dengan masak sendiri. Makan di rumah. Iya. Kalau kita piknik. Kita bawa. Kita suka bak bekal. Bawa bekal. Atau masak. Di tempat piknik. Benar. Ya bisa lihat di video-video kita yang lain kan. Kita kadang masak di. Di tempat piknik. Bawa kompor. Jauh lebih murah. Murah sekali. Lebih asik juga. Lebih asik. Ya. Nah ini. Dengan. Dengan biaya segini itu. Kalau. Kita. Misal ada. Cicilan kendaraan. Juga bisa nambah lagi. Ya. Kalau. Kita nyicil mobil. Atau motor. Ya. Itu ada. Biayanya mungkin sekitar 500-1000 dolar. Ya. Mungkin 500-1000 dolar. Tapi tergantung kendaraan yang. Yang dibeli. Ya. Belum lagi kalau nyicil rumah. Nyicil rumah. Nyicil rumah. Nyicil rumah. Ya kita kan belum punya rumah. masih tinggal di apartemen. Kalau beli rumah. Untuk di sekitar. Daerah kita. Ya. Ya memang mahal di daerah sini. Rumah kecil. Untuk keluarga baru. Dua kamar tidur. Itu mungkin. 1 juta. 1 juta. Dollar. Nah itu angsuran dengan. Dp20 persen. Sekitar 5500-6000. Ya. Sekitar 5500-6000. Jadi. Dari tadi 5800 bisa ditambah lagi. Sekitar 3000. Ya. Untuk tambahan cicil rumah. Ya. Ya memang mahal di sini. Kita. Kita masih belum yakin juga. Mau beli rumah di daerah mana. Di mana. Ya. Karena. Kita kan masih. Pindah-pindah lah. Iya. Kerja juga. Belum tahu. Mau stay. Atau. Pindah lagi. Beberapa tahun. Jadi kita masih menjelajahi daerah mana. Yang mau kita. Pastikan mau. Menjadi tempat. Tempat tinggal kita. Gitu. Ya. Apalagi kan kita di sini tuh. Di. Di Bay Area. Di Bay Area itu bisa dibilang juga. Salah satu kawasan. Pusatnya teknologi. Iya. Bener. Jadi ada. Banyak perusahaan besar. Iya. Banyak perusahaan besar. Jadi kayak kantor Facebook itu di segini. Iya. Kantor Facebook. Google. Ada di sini juga. Ada Twitter. Ada Twitter. Netflix. Netflix. Ada di sini juga. Bener. Tesla. Iya. Ke tempat kita. Kantornya. Dan ratusan bahkan ribuan perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan bioteknologi. Gitu-gitu. Jadi saling bersaing. Untuk. Bisa mendapatkan tempat tinggal. Jadi harganya. Jadi lebih tinggi. Begitu juga dengan biaya hidup. Bener. Di sini. Ini. Jadi tinggi juga. Gitu kan. Iya. Bener sekali. Ya. Memang. Sekali lagi di California memang. Terkenal sangat tinggi biaya hidupnya. Bisa dibilang salah satu paling tinggi di Amerika. Bener. 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 Masih banyak pilihan. Masih banyak pilihan. Iya. Gitu. Itu tadi cerita kami tentang biaya hidup di Amerika. Khususnya di California. Keluarga dengan anak satu. Tadi nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di komen. Iya. Atau misalkan ada ingin tahu tentang sesuatu bisa komen juga. Oh iya. Jadi kita bisa punya ide untuk konten-konten selanjutnya. Iya. Untuk cerita-cerita kita selanjutnya. Beda. Kita bisa berbagi cerita-cerita yang lain. Ya mungkin ada teman-teman dari Indonesia yang ingin ke Amerika. Ya bisa tanya-tanya dengan kita. Hmm. Kita senang. Bisa sharing. Iya bener sekali. Ya. Itu tajam. Terima kasih sekali sudah mengikuti cerita-cerita kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.